Setiap malam akan ada pria berbeda yang datang ke gubuk itu untuk percinta dengan sang gadis. Hal ini akan berlangsung hingga sang gadis menemukan. Suku Kureung di Kamboja terkenal dengan budaya dan ritualnya yang unik, di mana mereka melaksanakan suatu upacara khusus yang melibatkan kaum perempuan untuk mengundang sebanyak mungkin laki-laki masuk ke dalam gubuk yang disediakan oleh sang ayah. Suku Kureung di Kamboja dikenal secara luas oleh masyarakat global karena memiliki budaya dan ritual yang dianggap sangat unik. Namun sebagian masyarakat di luar Kamboja justru memiliki pandangan negatif terhadap ritual ini, menganggapnya sebagai suatu kegiatan yang kurang masuk akal atau bahkan merugikan. Ritual yang dilakukan oleh wanita dari suku Kureung melibatkan mengajak pria ke dalam sebuah gubuk yang dirancang khusus. Tujuan dari ritual ini adalah untuk memfasilitasi pertemuan antara anak perempuan dan pria yang berpotensi menjadi pasangan hidup. Dengan gubuk tersebut dibangun oleh sang ayah anak perempuan. Gubuk ini kerap dikenal sebagai gubuk cinta atau pondok cinta yang diberikan oleh keluarga kepada anak perempuan setelah mencapai usia 15 tahun atau mengalami menstruasi. Meskipun dunia telah mengalami banyak perubahan dan budaya lokal telah terabaikan, tradisi ini tetap lestari hingga kini, menimbulkan keheranan di kalangan masyarakat global. Namun selain memiliki tradisi unik ini, pembelian gubuk cinta memiliki makna lain. Keluarga bertujuan memberikan gubuk cinta kepada anak perempuan sebagai tempat tinggal baru dengan harapan agar sang anak dapat meraih privasi dan ruang untuk bersosialisasi sendiri dengan lawan jenisnya. Gubuk cinta juga berfungsi sebagai tempat bagi anak perempuan dalam suku Kureung untuk mengalami pengalaman seksual dengan lawan jenis sebagai bagian dari upaya mencari pasangan hidup atau jodoh. Pria yang memasuki tempat tinggal wanita di suku Kureung diberi kesempatan menghabiskan semalam bersama mereka sampai anak perempuan menemukan cinta sejatinya, memungkinkan perempuan suku Kureung untuk menikah dengan pilihan mereka. Konsep gubuk cinta ini sebenarnya mirip dengan membelikan kebebasan kepada anak perempuan untuk memilih pasangan hidup mereka sendiri. Keluarga perempuan berharap bahwa dalam tradisi ini, anak-anak mereka memiliki kebebasan untuk memilih pasangan mereka sendiri dan menemukan suami terbaik sesuai pilihan mereka. Keyakinan ini didasarkan pada pandangan orang tua suku Kureung yang percaya bahwa setelah anak-anak mencapai usia dewasa, mereka harus mampu mengelola perasaan dan urusan pribadi mereka sendiri. Di samping itu, kaum pria suku Kureung telah diajarkan bagaimana cara berpelilaku sopan dan menghormati wanita. Oleh karena itu, bagi mereka yang bertamu ke dalam gubuk cinta, diharapkan untuk tidak bersikap agresif atau mengambil tindakan sepihak tanpa mendapatkan persetujuan dari pihak wanita. Dengan menjunjung tinggi nilai-nilai penghormatan dan mengikuti tradisi yang senantiasa memperjuangkan kesetaraan antara wanita dan pria, suku Kureung dapat dianggap sebagai contoh nyata dari konsep feminisme yang kerap diperbincangkan dalam era modern ini. Tanpa perlu mempelajari secara teoritis mengenai pentingnya menghormati perempuan serta memberikan mereka hak untuk mengambil keputusan terkait tubuh mereka. Suku Kureung telah menginternalisasi prinsip-prinsip ini sebagai bagian tak terpisahkan dari walisan budaya mereka.